Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi dengan saya di channel Serba Matir Oke teman-teman di video kali ini saya ada Asus Max Pro M2 ya Yang disini HP sudah saya lepas backdoor ya Di sini untuk Asus Max Pro M2 kondisinya retak gelas ya Tapi untuk LCD gambar dan sentuhnya masih normal ya Jadi disini saya akan mencoba untuk mengganti gelas pada Asus Max Pro M2 ini Oke lanjut saya lepas untuk mesinnya Dan sekarang lepas untuk baterainya ya teman-teman Ya oke baterainya sudah terlepas Sekarang lanjut untuk pelepasan LCD dari framenya ya teman-teman Panaskan di atas separator ya Tunggu sebentar ya Ini sampai anget-anget kuku Lanjut congkel menggunakan mica bekas temperate glass seperti ini ya teman-teman Diurut dan hati-hati jangan sampai melukai LCD Oke santai saja ya untuk pelepasan LCD dari framenya Slow-slow Ya Alhamdulillah untuk LCD sudah terlepas dari frame ya Oke saya tes dulu semoga tidak terjadi apa-apa ya Oke saya tes dulu ini nyalakan HPnya Loh baterai habis ya Loh baterai habis ya Alhamdulillah Sepertinya ini lancar untuk pelepasan LCD dari framenya ya Oke sekarang lanjut untuk proses pembelahan LCD dengan glassnya ya teman-teman Oke saya matikan HPnya ini Ya seperti biasa Di sini saya pasang atau saya tempel lakban di atas glass ya teman-teman Biar nanti saat pemisahan glassnya tidak tercacar Atau tetap menempel di separator ya Oke pasang lakban di atas glassnya Oke sudah terpasang Lanjut untuk pembelahan LCD dengan kacanya ya Oke di sini saya setting panasnya 90 derajat celcius Seperti biasa menggunakan separator sunshin 918F Oke lanjut proses pembelahan ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim semoga lancar jaya Oke tunggu sampai LCD hangat siap untuk dibelah Gunakan sarung tangan Di sini saya menggunakan senar sunshin juga ya Ukuran 0,03 Oke mulai untuk proses pembelahannya ya teman-teman Tekan senar ke bawah ya teman-teman Jangan ngambang Kalem saja Oke Jangan ngambang dalam proses pembelahannya ya teman-teman Pokoknya senar tekan ke bawah Jangan ngambang Oke ini Sudah terbelah LCD-nya Saya tes kembali Ya Alhamdulillah Dilancarkan Lanjut untuk proses pembersihan sisa-sisa lem yang ada di LCD Ya kadang Ada sisa lem oca yang seperti ini ya Jadi Enakan menggunakan jempol dalam membersihkannya Sekarang lanjut pembersihan LCD-nya Untuk Pemasangan Gelas yang baru ya teman-teman Ya disini Untuk gelas yang baru Sudah tertempel Lem oca ya teman-teman Jadi Langsung Ditempelkan saja nanti Kalau LCD Sudah benar-benar bersih Oke Saya bersihkan dulu Untuk LCD-nya Ya Ini untuk gelas penggantinya ya Sudah tertempel Sudah tertempel lem oca-nya Jadi Tinggal nempelin Ke LCD-nya ya teman-teman Bersihkan untuk permukaan LCD semaksimal mungkin Jangan sampai ada atau masih terlihat debu yang kelihatan ya Kalau Kalau debunya sudah tidak terlihat sih tidak apa-apa Oke Bersihkan Ini Agak susah ini tempat saya Debunya lumayan Ya dibantu menggunakan kompresor ini Oke Lanjut Pemasangan gelasnya Seperti ini ya teman-teman Tempel bagian tengahnya saja Lanjut proses Proses vakum laminasi atau pengepresan Proses vakum laminasi atau pengepresan Proses vakum laminasi sudah berjalan Oke pengepresan sudah berjalan ya teman-teman Tunggu beberapa detik Ya Pengepresan sudah selesai Lanjut Proses bubble removing Ya Ya ini saya percepat saja Untuk proses bubble removing Saya hanya memakan waktu 3 menitan ya Ini untuk hasilnya Seperti ini ya teman-teman Alhamdulillah Mempesona Tidak ada lagi gelembung yang tersisa Cepat banget ya Proses cepat Dan maksimal hasilnya Ya Alhamdulillah Sekarang lanjut Untuk pemasangan LCD Ke frame nya ya teman-teman Ya Biasa Di sini saya menggunakan karet Saya bersihkan dulu Untuk sisa lem yang ada di frame ini Ya sudah bersih Oke Di sini saya menggunakan Lem mekanik ya teman-teman Black Mekanik hitam Sampai jumpa 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 oke lanjut pasang lcd nya ya teman-teman biasa proses pemasangan lcd presisikan di bagian fleksibel nya dulu ya teman-teman biar mantep kalau sudah pres bagian lainnya menyesuaikan saja saya ikat karet oke sudah 15 menit lemnya sudah kering ya ini saya bersihkan untuk sisa-sisa lem yang ada di frame tetap mempesona ya teman-teman tidak ada gelembung yang kembali pokoknya mantap surantap Oke lanjut untuk rakit kembali HP nya ya teman-teman oke ya Alhamdulillah untuk proses pergantian kelas pada Asus Max Pro M2 berjalan dengan lancar ya semoga videonya bermanfaat ya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati